Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di Belajar Adobe Illustrator Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan kepada teman-teman Membuat struk yang dinamis menggunakan white tools Teman-teman bisa lihat disini, yang disebelah kiri ini adalah Saya membuat ilustrasi gambar drumstick atau ha-ayam Menggunakan struk bawaan langsung dari panel struk yang ada disini ya Atau ada di window Struk window struk Struk ya, saya memakai struk bawaan dari panel window struk ya Dan yang sebelah kanan ini saya memodifikasinya dengan white tools ya Sehingga terlihat lebih dinamis dan artistik ya Seperti menggambar menggunakan sebuah kuas atau pensil tebal ya teman-teman ya Disini saya menggunakan white tools yang ada di Adobe Illustrator versi CC 2019 Nah saya gak tau nih di versi sebelumnya ada apa enggak ya Buat teman-teman yang tau ada atau tidak di versi Adobe Illustrator sebelumnya silahkan kasih tau di kolom komentar ya Baik, sekarang saya akan mendemonstrasikan bagaimana caranya menggunakan white tools untuk membuat struk yang dinamis Oke Saya sudah menyiapkan sketchnya, teman-teman juga boleh menggunakan sketch sendiri untuk latihan di rumah Lalu kita menggunakan pen tools dan menggunakan struk Dari sini saya coba pakai struk warna merah dulu teman-teman ya Teman-teman bisa atur ketebalan struknya Sorry, warnanya diganti dulu menjadi merah Sorry, sebentar ya Struknya diganti merah Seperti ini Oke, struknya saya atur Sesuai harapan atau keinginan kita Coba saya lihat dulu Oke, cukup segini ya 10 poin Kita pakai Saya akan mendemonstrasikan untuk menggunakan struk standar ya Struk, lalu kita pilih yang agak rounded disini ya Seperti ini Yang hasilnya seperti ini Ketika di zoom, ya akan rounded seperti ini ya Oke Kita mulai saja Klik disini, lalu klik disini dan tarik sambil menahan ya Dan lanjut, klik disini sambil menarik dan tahan Seperti ini Menggunakan pen tools ya teman-teman ya Saya sempat sharing cara menggunakan pen tools Bagi teman-teman yang baru menggunakan Adobe Illustrator dan masih bingung Bagaimana cara menggunakan pen tools Silahkan cek kolom deskripsi di playlist saya Belajar Adobe Illustrator episode sebelumnya ya Dimana saya mengajarkan teman-teman yang baru memulai Bagaimana cara menggunakan pen tools untuk men-tracing sebuah objek Oke Kita kira seperti ini Silahkan cek di kolom deskripsi jika masih ada yang belum paham ya Oke Kita lanjut ke ornament yang kecil-kecilnya seperti ini Oke Seperti ini Oke sebagaimana teman-teman lihat Ini stroke-nya benar-benar mirip seperti yang sebelah tengah ini ya Masih bulat-bulat ya Belum dinamis seperti yang ini Lancip-lancip tapi rounded ya Bagaimana caranya Saya bisa menggunakan With tools ya Atau shortcutnya shift-way Shift-way kita pilih objeknya Disini misalkan Lalu kita atur ketebalannya Seperti ini Tebal tipis ya Seperti ini Oke Jadi di bagian sini kita bisa tipiskan Shift-way Sekali lagi shift-way atau pilihan ini ya Kita tipiskan di area sini ya Peruncingkan Dan kita tebalkan di area lain Misalkan ya Shift-way ya Atau Await tools Seperti ini Nah Ya lebih Dinamis ya Begitu juga yang ini ya Kita ulang disini Shift-way Klik blue point-nya Shift-way Lalu kita atur ketebalannya seperti ini Ya Oke Seperti itu Begitu juga yang ini Kita klik objeknya Shift-way Nah seperti ini Ya lebih dinamis ya Teman-teman bisa coba juga dengan yang ini Klik disini Lalu shift-way atau white tools ya Shortcutnya shift-way Kita atur seperti ini Begitu juga yang ini Oke Baik kita coba di area lain juga Kita pilih yang ini ya Lalu shift-way atau white tools Kita Kecilkan Atau besarkan di daerah tertentu ya Kecilkan disini Mungkin bisa perbesar di daerah sini Seperti itu ya Bagian lain mungkin bisa kita kopas saja ya Gitu dan ulang Kita delete yang ini ya Kita delete Kita copas Dengan yang ini Sorry Kita pilih Geser sambil tekan out Oke Kita copy disini ya Oke Begitu juga yang ini Kita copy Geser sambil tekan out Lalu kita taruh disini Oke Oke Sudut-sudut lain bisa Dieksplorasi lagi Misalkan disini ya Dengan white tools Ya Atau shift-way Kita pertebal daerah sini Nah Seperti itu ya Sesuka hati teman-teman Dan Seasiknya teman-teman ya Begitu juga yang ini Ya White tools Kita kecilkan Daerah sini Lalu tebalkan daerah sini Seperti itu ya Sangat dinamis Ya Seperti di mengerjakan Dengan kuas Atau dengan brush Ya teman-teman ya Shift-way Besarkan Kecilkan Itu juga yang disini Oke Saya teman-teman ya Oke Setelah jadi seperti ini Kita tinggal Expand saja Dari stroke Jadi kita expand Menjadi objek ya Oke Ini semua masih stroke Caranya mudah sekali Kita expand Object Expand appearance Nah Maka semua stroke tadi Sudah menjadi objek Kita ulangi ya Kita control Z ya Ini masih stroke ya Cara yang liatnya Gampang Di control Y Ya Kelihatan bahwa ini masih garis-garis tipis ya Lalu kita Object Expand appearance Nah Langsung jadi tebal Seperti Diisi oleh Sebuah Warna Jadi bukan stroke lagi Tapi sudah jadi fill ya Lalu supaya Menghindari Area-area yang Tersilang-silang ini Kita bisa Manfaatkan Unit Ya Unit dari Pathfinder ya Window Pathfinder ya Kita unit ya Dengan Pathfinder Window Pathfinder Kita unit Nah Jadi menyatu semua objeknya ya Tinggal warnain saja ya Misalkan warna coklat tua Seperti ini Kita bisa cari disini Ya warnanya Atau kita bisa ikuti warna yang ini Dengan memakai Airdrop ya Klik disini Maka akan sama ya Biasanya saya mengisi warna Adalah dengan memberikan Objek di bawahnya Saya misalkan menggunakan Tick Tangle Tool Seperti ini Saya beri warna yang Mirip coklat Seperti ini Saya pindahkan ke bawah Control Shift Buka kurung Ya seperti ini Oke lalu saya potong-potong Menggunakan Pathfinder yang Define Nah seperti ini Lalu saya ungroup Control Shift G Kita delete yang tidak perlu ya Seperti ini kita delete Dan yang ini kita Beri warna putih Oke Seperti itu teman-teman ya Oke demikianlah Cara membuat Sebuah struk Menjadi dinamis ya Menggunakan White tools Semoga bermanfaat Semoga bisa menjadi Disimpresi teman-teman Bagi yang ingin berkarya Atau bekerja Sebagai freelancer Dan illustrator Oke demikian dari saya Semoga bermanfaat Assalamualaikum